Umat al-Islam, sesungguhnya seseorang manusia hidup di atas keinginannya. Ketika keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka ia akan berusaha untuk meraih kehidupan akhirat. Tapi ketika ia keinginannya adalah kehidupan dunia, maka ia pun akan terus berselancar di atas dunia dan ia pun kemudian berat untuk menuju kehidupan akhirat. Rasulullah s.a.w. mesabda dalam hadis riwayat tirmidhi, Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini, ya akhal Islam, menyebutkan tentang dua orang, dua keinginan. Yang satu keinginan terbesarnya adalah kehidupan dunia. Yang satu keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat. Sementara akhirat jauh lebih kekal, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Namun itu sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang manusia. Ketika seseorang keinginan terbesarnya adalah dunia, dia menginginkan dunia berupa harta, berupa kedudukan. Maka pada waktu itulah, dia akan bersungguh-sungguh mencari dunia. Namun dunia itu menipu. Namun dunia itu awalnya adalah kelelahan, dan akhirnya adalah penyesalan dan kekhawatiran. Namun dunia itu hanyalah memberikan kepadanya iming-imingan. Iyalallah, ia banting tulang untuk mencari dunia. Ternyata ia tidak mendapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan saja untuknya. Para pencari dunia, seringkali kehingga kehilangan keikhlasan. Di saat ia ibadah, ternyata keinginan terbesarnya adalah kehidupan dunia. Sehingga Allah tidak memberikan pahala apa-apa untuknya. Allah berfirman dalam surat Uhud, Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Mereka-mereka itu tidak akan mendapatkan dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Dan batallah amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka. Ketika dunia itu menjadi keinginan terbesar, maka dia menginginkan dunia dan itu yang terbesar di hatinya. Sehingga akhirnya ya akhlil Islam untuk ikhlas karena Allah sesuatu yang paling berat bagi dia. Ketika seseorang pergi ke masjid misalnya, ternyata motivasi dia adalah hanya sebatas dunia. Ketika seseorang selat tuha misalnya, ternyata motivasi terbesar dia agar dimudahkan rejakinya. Ketika dunia tidak mendatanginya, maka ia pun kemudian menjadi orang yang paling malas menuju kehidupan akhirat. Karena keinginannya tak tercapai dari kehidupan dunia ini. Para pengejar dunia, akibat daripada hatinya yang begitu sangat besar keinginannya terhadap dunia, terkadang sama sekali tidak peduli dengan halal dan haramnya yang Allah telah bataskan kepada dirinya. Mereka menghalalkan segala macam cara, bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan. Maka yang seperti ini ya akhlil Islam, sangatlah membahayakan seseorang, bahkan lebih berbahaya daripada serigala lapar yang dipirim kepada sekelompok domba. Rasulullah SAW 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 Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba lebih berbahaya dari orang yang sangat tamak dan rakus terhadap dunia, terhadap harta, lebih berbahaya untuk agamanya. Terima kasih telah menonton!